Terima kasih telah menonton Banyak orang abaikan asupan gizi mikronutrien Defisiensi gizi mikro dan makronutrien menjadi topik yang dibahas dalam Asia Pacific Food Forum yang digelar pada 30-31 Oktober di Jakarta Sebagaimana diketahui, defisiensi gizi dapat menyebabkan dua masalah kesehatan sekaligus yakni malnutrisi dan obesitas Mikronutrien adalah zat gizi di luar makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak yang terdiri dari vitamin dan mineral Masalah mikronutrien sudah ada sejak dulu Tetapi baru disadari bahwa kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti Jantung atau struk ujar dirjen farmasisan alat kesehatan Kemen Kesar Imaura Linda Sitanggang Dalam Konferensi Pers EAT Asia Pacific Competency Forum di Jakarta, Selasa, tanggal 31 bulan 10 tahun 2017 Menurutnya, munculnya penyakit tak menular tersebut PTM juga bisa memengaruhi kesehatan Mental dan kecerdasan Oleh karena itu, forum tersebut membahas tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk Mengatasi masalah tersebut, di mana beberapa sudah dilakukan seperti pemberian suplemen Suplementasi, fortifikasi dan biofortifikasi, pendidikan nutrisi, modifikasi Diversifikasi pangan, dan penyediaan pangan Linda juga menerangkan bahwa teknologi turut berperan penting dalam hal penyediaan bahan Pangan, terutama pemanfaatan sisa makanan, ia memberi contoh penggunaan kulit buah Misalnya kita menggunakan kulit manggis atau bagian dalam tanah di mana yang dapat menjadi Mikronutrien untuk tubuh bila diolah dengan teknologi tertentu, terangnya Selain itu, pangan fungsional fitokiyami bisa dijadikan sebagai alternatif dalam mempercepat Mengatasi kebiasaan konsumsi yang tidak sehat di kawasan Asia Pasifik Pangan fungsional adalah pangan yang memberi manfaat kesehatan di luar zat-zat izi dasar Sementara, pitokinia adalah zat yang ditemukan dalam sayur dan buah untuk melawan radikal bebas Dalam tubuh